Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto menyeluruhkan hak pilihnya bertempat di kediaman pribadinya, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alampara, Jawa Kota Jambi, Rabu 14 Februari 2024, berikut liputannya. Selamat siang, pemirsa JAK TV, Lina Liska melaporkan langsung dari kediaman Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto, di mana Ketua DPRD Provinsi Jambi akan menyeluruhkan hak pilihnya, yaitu di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Sekitar pukul setengah 10 pagi tadi, di Purwanto dan juga istri, Ari Puspita Rigi, dengan menggunakan setelan semaja putih dan juga sang istri menggunakan baju batik, berjalan kaki menuju TPS 13, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Dapat kita lihat, Bapak dan juga Ibu ini sedang mengantri bersama masyarakat, dan juga sesekali berbincang ringan bersama warga yang juga sedang antri di TPS. Ya, terlihat Ketua DPRD Provinsi Jambi sudah memasuki bilik suara dan melakukan pencoblosan, dan juga nantinya akan memasukkan ke masing-masing kotak suara. Dan ini dia, sudah selesai melakukan pencoblosan dan menuju kotak suara untuk memasukkan ke dalam masing-masing kotak suara, yaitu Presiden DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan juga... Iya. Dan ini dia, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, sudah selesai untuk menggunakan hasilnya, dan saat ini tengah melakukan pencelupan tinta biru, dan menandakan sudah melakukan pencoblosan. Dan pemirsa, ini dia statement dari Edi Purwanto, usai melakukan pencoblosan. Di salah satu proses demokratisasi sebagai waga yang baik, melaksanakan pemukutan suara, dan baru saja saya melakukan pencoblosan suara, dan saya lihat entusias masyarakat sangat luar biasa, walaupun gerimis, mudah-mudahan gerimis itu tanda berkah bagi kita semua, mudah-mudahan kesejukan menyertai kita semua, siapapun yang terpilih itulah terbaik putera puteri bangsa Indonesia. Tentu, sekali lagi, sebagai Ketua DPRD, saya menghimbau para seluruh masyarakat Jambi yang belum menggunakan hak pilih, segera menggunakan hak pilih, yang sudah berdoa masing-masing, karena saya yakin dan percaya punya pilihan masing-masing, punya jagoan masing-masing, punya idola masing-masing, kita doakan idola dan jagoannya sama-sama terpilih. Harapan kami, siapun yang terpilih adalah orang baik, orang yang bisa menjalankan tugas, kisi, misi negara yang lebih baik seperti ini. Dan pemirsa, meskipun sempat digunyur hujan, namun tidak menyurutkan antusias dari warga masyarakat setempat di kawasan Kelurahan Kenali Besar ini untuk menggunakan hak pilihnya. Dan terlihat masyarakat pun masih mengantri di luar tenda TPS. Baik, Lina Liska, Jack TV, Selaporkan. Terima kasih telah menonton!